Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Dapur Eka Di video kali ini seperti biasanya Kita akan bikin ide jualan Kali ini kita bikin cemilan gurih Yang rasanya enak Bahan-bahannya Juga gampang ditemui Bisa dijual Dengan harga yang masih murah meriah Gimana? Yang penasaran langsung aja ikutin videoku Hingga selesai ya Oh iya Untuk yang pertama mampir Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu Untuk yang sudah Terima kasih banyak Langkah yang pertama Disini aku akan rebus 2 keping mie kuning Ini aku belinya kiluan ya teman-teman Jadi nanti untuk modalnya Bisa lebih murah Kita akan rebus Hingga lunak Tapi jangan terlalu lembek ya Kira-kira seperti ini Ini sudah cukup Bisa kita tiriskan Untuk bahan yang selanjutnya Disini saya akan potong-potong sosis Disini saya akan pakai Sekitar 2 setengah batang sosis aja ya teman-teman Jadi sisanya nanti Ini enggak saya pakai Dan 1 sosis Akan saya belah Menjadi 6 bagian Seperti ini Jika sudah ini kita sisikan dulu Selanjutnya saya akan potong Untuk daun bawang Disini saya pakai 3 batang daun bawang ya Kemudian saya akan iris Tipis-tipis Seperti ini Jika sudah Sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Disini saya juga pakai Satu buah wortel Ini saya pakai Ukuran kecil Saya serut Menggunakan serutan keju Ya teman-teman Kemudian disini Saya akan goreng dulu Sosisnya Hingga dia matang Sebentar aja ya Karena nanti ini Untuk isian Jadi Kita pastikan Untuk sosisnya itu Sudah benar-benar Matang ya teman-teman Tidak perlu terlalu lama Kita Goreng sebentar aja Seperti ini Sudah cukup Ini bisa kita angkat Nah Di wadah yang lain Disini saya sudah Masukkan Untuk mie kuning Yang sudah kita rebus Tadi ya Ini akan saya Gunting-gunting Seperti ini Supaya teksturnya Tidak terlalu panjang Jika sudah Saya akan Tambahkan Dengan bahan-bahan Yang sudah saya Siapkan tadi Water Daun bawang Dan untuk Seasoningnya Disini saya pakai Satu sendok makan Bubuk balado Ya teman-teman Opsional Boleh pakai Boleh enggak Dan saya juga pakai Untuk satu bungkus Kaldu Ayam Kemudian saya akan Tambahkan Dengan 3 sendok makan Tepung terigu Disini saya Masukkannya Secara bertahap Seperti ini ya Kemudian Aduk lagi Dengan spatula Bisa juga Teman-teman Aduk menggunakan Tangan ya Supaya lebih gampang Ini saya lanjut Mengaduknya Menggunakan tangan Seperti ini Kita aduk Hingga Semua bumbunya ini Kita pastikan Tercampur rata ya Dan adonannya itu Udah mudah dibentuk Seperti ini Ini tandanya Udah cukup Selanjutnya Kita akan langsung Bentuk-bentuk aja Ambil sedikit adonan Kemudian pipihkan Tambahkan dengan Isian sosis Yang sudah kita goreng Tadi di bagian tengah Langsung aja Kita akan tutup Menggunakan adonan lagi Seperti ini Sambil kita padatkan Nah hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Kita akan lakukan Hal yang sama Hingga semua Adonannya Habis Jadi di adonan ini Saya tidak Menambahkan air ya Saya hanya Menggunakan air Yang sudah terkandung Di dalam Minya tadi Dan untuk penggunaan terigu Bisa disesuaikan aja Dengan kebutuhan Teman-teman Yang penting Adonannya itu Udah bisa dibentuk Itu udah cukup ya Dan ini dia Setelah saya Bulatkan semua Ini dia hasilnya Saya menghasilkan Sekitar 13 buah Oke Langsung aja Untuk balurannya Disini saya pakai 1 butir telur Saya tambahkan Dengan sejumput garam Supaya gurih rasanya Kemudian ini akan Kita kocok lepas Seperti ini Pastikan untuk Telurnya ini Benar-benar Terkocok lepas ya Teman-teman Supaya nanti Penggunaannya itu Bisa lebih hemat Saya kocok Menggunakan garpu Seperti ini Nah Jika sudah Terkocok lepas itu Teksturnya itu Lebih encar ya Teman-teman Langsung aja Kita akan Celupkan Kedalam Kocokan telur Langsung kita Masukkan Ke minyak Yang sudah Panas ya Untuk penggunaan Telur Disini Satu resep Ini Saya hanya Memerlukan Separuh Dari telurnya Aja ya Teman-teman Jadi ini tuh Hemat banget Masih ada Sisa separuh Ini lagi Ini bisa Digunakan Untuk Menggorengan Yang Selanjutnya Kemudian Jangan lupa Untuk dibalik-balik Seperti ini Supaya Benar-benar Matangnya Merata Goreng Hingga Coklat Keemasan Nah Jika sudah Coklat Keemasan Seperti ini Tandanya ini Sudah matang Bisa kita Angkat ya Titan Kita tiriskan Nah Oke Dalam satu resep Ini Saya menghasilkan 13 buah Dan ini Bisa dijual Dengan kisaran Harga Rp1.500 Ini juga Sudah untung Ya Teman-teman Karena Ini itu Ukurannya Juga Tidak Kecil-kecil Ini Lumayan Besar Dan Rasanya Juga Enak Insya Allah Bakalan Laris Manis Untuk Jajanan Anak-anak Ataupun Orang Dewasa Nah Ini Setelah Saya Goreng Ini Akan Saya Tiriskan Nah Oke Untuk Dijual Untuk Anak-anak Kita Bisa Tambahkan Dengan Tusukan Sate Seperti Ini Supaya Tampilannya Lebih lucu Ya Teman-teman Karena Anak-anak Itu Rata-rata Lebih Suka Untuk Jajanan Yang Digunakan Menggunakan Tusuk Sate Seperti Ini Ya Nah Ini Setelah Selesai Semua Selanjutnya Untuk Penyajiannya Teman-teman Bisa Ambil Menggunakan Mika Bisa Diisi Dengan Sesuai Selera Ya Teman-teman Dan Bisa Ditambahkan Dengan Saus Pedas Atau Bisa Ditambahkan Dengan Mayonese Ya Teman-teman Jadi Tampilannya Itu Bisa Lebih Menarik Nah Untuk Satu Mika Seperti Ini Teman-teman Bisa Jual Dengan Harga 3000 Atau Harga Jual Bisa Juga Disesuaikan Dengan Bahan Pokok Di Daerah Masing-masing Ya Nah Oke Sekarang Saya Akan Cobain Untuk Rasanya Untuk Tampilannya Ini Sudah Menarik Banget Ya Teman-teman Ini Teksturnya Juga Lembut Banget Sekarang Akan Saya Coba Untuk Rasanya Bismillahirrohim Ini Rasanya Beneran Enak Teman-teman Gurih Dan Juga Lembut Teksturnya Pokoknya Recommended Banget Oke Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Jika Kalian Suka Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di